5 alasan timnas Indonesia berpotensi lolos ke perempat final Piala Asia 2023 Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Tim nasional Indonesia berpotensi lolos ke perempat final Piala Asia 2023 ada berbagai alasan pada akhirnya membuat skuad Garuda dirasa mampu lolos dari fase grup hingga menembus babak delapan besar dari turnamen sepak bola terbesar di Asia tersebut meski bersatu sebagai tim dengan rangking terendah dari 24 negara yang lolos keputaran final Piala Asia 2023 timnas Indonesia diakini mampu menjadi kuda hitam di ajang tersebut lantas apa saja yang menyebabkan timnas Aswan Sintayong itu mampu menembus partai perempat final berikut 5 alasan timnas Indonesia berpotensi lolos ke perempat final Piala Asia 2023 untuk yang kelima, tekat Sintayong bawa timnas Indonesia melaju jauh Usai memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023 Sintayong langsung semangat menargetkan tim nasi Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen yang berlangsung tahun depan tersebut pelatih asal Korea Selatan itu pun percaya tim nasi Indonesia bakal jauh lebih kuat saat kompetisi itu digelar Dengan keberhasilan lolos kualifikasi kali ini kami akan melangkah lebih jauh dan menjadi tim yang lebih kuat kami akan siap untuk menunjukkan kekuatan kami tahun depan di kompetisi ini kata Sintayong Yang keempat, Sintayong tahu cara membuat tim nasi Indonesia untuk lolos ke perempat final Selama menangani tim nasi Indonesia, Sintayong sukses mengantarkan skuad Garuda lolos dari fase-fase grup di turnamen yang diikutinya Semua itu jelas berkat kemampuannya dalam meracik formasi dan permainan Egi, Maulona, Fikri, dan kawan-kawan Sebut saja Piala FF 2020 di mana tim nasi Indonesia bisa mencapai final dan finish sebagai runner-up Dan SEA Games 2021 yang saat itu tim nasi U23 mampu bermain hingga semifinal merebut peringkat ketiga Kemampuan Sintayong dalam membaca situasi dan kemampuan lawan dirasa mampu mengantarkan tim nasi Indonesia melangkah lebih jauh di Piala Asia 2023 Semenjak datang ke Indonesia, hal pertama yang harus ditingkatkan Sintayong adalah fisik dan stamina para pemain skuad Garuda Sampai saat ini program latihan meningkatkan fisik terus dilakukan Dengan meningkatnya kekuatan fisik itu maka tim nasi Indonesia akan mampu melawan permainan-permainan tim-tim kuad Garuda Asia 2023 nanti Karena masih ada persiapan kurang lebih setahun Maka seharusnya fisik para pemain tim nasi Indonesia bisa meleset jauh Yang kedua Sintayong sudah tahu kelebihan dan kekurangan pemain tim nasi Indonesia Sintayong kini sudah dua tahun lebih melatih tim nasi Indonesia Ia pun mulai paham karakter dari para pemain skuad Garuda tersebut Dengan memiliki pengetahuan yang luas itu Sintayong tahu apa yang harus diperkuat dari masing-masing anak buahnya Dengan masih ada waktu persiapan satu tahun lagi Sintayong jelas akan memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan kualitas para pemain Untuk yang pertama tim nasi Indonesia bakal diperkuat pemain naturalisasi Pada saat piala Asia 2023 nanti tim nasi Indonesia Kemungkinan besar sudah diperkuat tiga pemain naturalisasi Yakni Sandy Wals, Jordi Ahmad, dan Shane P.T. Nama Ketiga pemain tersebut sudah bermain di Eropa Itu jelas akan menambah kekuatan terutama lini pertahanan skuad Garuda Kehadiran ketiga pemain naturalisasi tersebut merupakan permintaan langsung dari Sintayong Jadi kehadiran ketiga pemain tersebut mampu membuat Sintayong sedikit tersenyum Untuk menghadapi kerasnya piala Asia 2023 Bocoran ketomom PSSI Tiga pemain keturunan gabung tisi tim nasi U19 Indonesia Meski belum dinaturalisasi Tisi tim nasi U19 Indonesia semakin dekat Namun baru persis solo yang mengumumkan keterlibatan lima pemainnya Tim nasi U19 Indonesia akan bersiap menjalani tisi untuk persiapan piala FF U19 2022 Piala FF U19 2022 Rencananya akan digelar pada 2 hingga 15 Juli 2022 di BKC dan Jakarta Tim nasi U19 Indonesia tergabung ke dalam grup A Bersama Thailand, Vietnam, Brunei, Darussalam, Filipina, dan Myanmar Meski sudah semakin dekat Namun PSSI belum secara resmi mengumumkan siapa saja pemain yang dipanggil Hanya versi solo yang telah mengumumkan lima pemain yang dipanggil ke Tisi tim nasi U19 Indonesia Kepastian ini diumumkan akun sosmed klub pada Sabtu 18 Juni 2022 Lima pemain versi solo yang dipanggil adalah Zana Divaris, Altaf Indi Alirski, Erlangga Asetio, Marcel Januar, dan Dimas Maulana Tim-tim lain belum mengumumkan nama-nama main yang mereka dipanggil Selain dari versi solo, bocoran dari ketemu MPSSI kemungkinan 3 pemain keturunan juga bakal bergabung Mereka adalah Kai Davi Boham, Jim Korku, dan Max Christoffel Hal ini seperti dilihat di instastory Muhammad Iryawan pada Minggu 19 Juni 2022 Kemungkinan 3 pemain keturunan bergabung ke Tisi tim nasi U19 Indonesia sangat besar Pasalnya ketiganya sudah bermain membela tim nasi U19 Indonesia saat melawan klub lokal Racing Taulon di Taulon, Perancis pada Minggu 12 Juni 2022 Dalam laga itu, tim nasi U19 Indonesia menang 3-1 atas Racing Taulon Salah satu gol Garuda Nesantara dicetak oleh Kai Boham Ketemu MPSSI Muhammad Iryawan sebelumnya mengkonfirmasi 3 pemain memang telah bergabung ke skuad tim U19 Indonesia Saat ditemui dalam pembukaan Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan pada Sabtu 11 Juni 2022 Namun untuk membela tim nasi U19 Indonesia di ajang Piala FFU 19 2022 Ketiganya belum bisa karena mereka belum memegang paspor Indonesia Meski bersatu sebagai pemain keturunan Indonesia Namun 3 pemain tersebut perlu melakukan proses naturalisasi Karena sudah memiliki paspor Belanda terlebih dulu walau belum berusia 18 tahun